Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia, PSSI memang tidak pernah merilis jumlah gaji yang diberikan kepada Sintayong. Namun media asal Vietnam memberikan bocoran daftar gaji para pelatih TOPS yang berada di Asia Tenggara. Dikutip dari salah satu media asal Vietnam, dibayar 50 ribu dolar AS, sekitar 709 juta per bulan untuk melatih timna Vietnam hingga 2022. Selain gaji tetap, mendapat tunjangan lain termasuk tempat tinggal pribadi, mobil pribadi, dan tiket pesawat antara Vietnam dan Korea Selatan. Sementara itu, dikutip dari kompas.com, Wakil Ketua Umum PSSI Cucu Soymantri menyebut gaji Sintayong yang hampir setara dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya Louis 9. disebutkan gaji Sintayong sebesar 2 miliar per bulan selama hampir 2 tahun melatih timnas Indonesia. Sintayong sebelumnya mendapatkan bayaran sebesar 500 ribu dolar AS atau setara 7 miliar ketika melatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. publik Indonesia banyak yang berharap bahwa Sintayong tetap dipertahankan apapun hasil di final Piala AFF 2020. Hal itu mengingat hasil yang telah dibangun pelatih Korea Selatan sejauh ini. Sementara di sisi lain, PSSI kerap gonta ganti pelatih dan tak ada yang dikontrak jangka panjang. Dikutip dari kompas.com, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali menjamin timnas Indonesia akan mempertahankan kontrak Sintayong setelah Piala AFF. Menurut mempora Zainuddin Amali, timnas Indonesia bersutan Sintayong telah membuktikan kualitas meski memiliki sekuat dengan rata-rata pemain usia muda. Pelatih coach Sintayong dan timnya sudah membuktikan, kata Zainuddin Amali. Dengan demikian, Zainuddin Amali merasa posisi Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia akan aman seusai Piala AFF 2020. Kita akan menjadi tuan rumah FIFA World Cup U20 2023. Maka kita tetap butuh pelatih dan Sintayong akan tetap menjadi pelatih untuk tim U20 yang beranding. Sintayong aman, saya menjamin itu. Tutur Menpora Amali menegaskan. Terima kasih telah menonton!